Intro Lisa ibu kandung Kevin akhirnya blak-blakkan membongkar alasan menikahkan anaknya dengan Mariana Pengakuan itu ditulis Lisa melalui akun Facebook miliknya yang dikutip pada Senin 7 Agustus 2023 Lisa mengaku awalnya senang lantaran pernikahan anaknya yang masih remaja dengan wanita 41 tahun itu viral di media sosial Lisa bahkan sampai meluapkan kewajibannya sebagai istri di rumah Ia bangga lantaran Kevin banyak dicari hingga diwawancarai media Namun rasa bangga itu seketika sirna ketika pernikahan anaknya mulai disangkut pautkan dengan masalah hukum Setelah kasus ini viral dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta turun tangan sontak saja Hal itu langsung membuat Lisa ketar-ketir Waktu viral rasa bangga lupa masak untuk suami Suami suruh masak dimarah-marah manggil-manggil tulis akun Facebook dikutip dari Tribun Bogor Piasripoko.com pada Senin 7 Agustus 2023 Menurut Lisa kesenangannya itu berubah drastis setelah mengetahui adanya undang-undang tersebut Setelah dengar undang-undang nikah di bawah umur Bilang nak kena tangkap pidana hati jantung bergetar macam tsunami Rasa nak meledak dunia matapun rabun dunia terang gelap atau turdiah Lisa pun kesal karena dirinya yang sudah berharap bisa menjadi artis harus mengubur dalam-dalam mimpi tersebut Kalau badan panas dingin, minum wabah tak mempan, nasibmu Lisa nak jadi artis tak sampai Nasibmu memang apes, pengen nak rubah hidup penat sangat hidup miskin dari dulu Tapi apa boleh buat cobaan tulisnya lagi Pernikahan Kevin dan Mariana terjadi di Desa Begut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Kevin ternyata adalah anak dari sahabat Mariana bernama Lisa Lisa yang telah dikenal Mariana selama 2 tahun juga merupakan teman untuk curhat dan berkeluh kesah Kenal awalnya sejak Kevin kecil Waktu anak-anak dia suka ke warung saya, beli snek, awal biasa saja karena tetanggaan kata Mariana Lisa ini sahabat saya, teman curhat, sekitar 2 tahun lebih kenalnya imbunya mengutip tribun Pontianak Tinggalnya dekat rumah, masih satu kampung, beda beberapa rumah saja jelas Mariana Mariana mengatakan pernikahannya dengan Kevin tanpa paksaan Ia mengaku jika cintanya murni karena niat ingin menikah, Mariana diketahui sudah memiliki hidup yang mapan Ia memiliki rumah besar di kampungnya Selain itu Mariana juga memiliki penghasilan sendiri dari toko sembako miliknya Di usianya yang masih 16 tahun, rupanya Kevin sudah tidak sekolah Ia diketahui sudah memiliki penghasilan dari pekerjaan yang ia geluti Informasinya Kevin bekerja di sebuah toko di daerah Makrapai Sang ibu Lisa menepis anggapan bahwa memberi restu Kevin menikah karena ingin mengincar harta Mariana Lisa juga dianggap ingin melepas beban merawat Kevin dengan cara menyuruhnya menikah dengan Mariana Namun begitu Lisa menyebutkan bahwa meski sudah menikah namun baju kotornya masih dicucikan oleh Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye